saya bercerai dari istri saya saya cerai posting-posting kata-kata yang menghujat terus siapa terus mantan istri kuang terus lanjut terus dia dia kata-kata yang saya saya tidak kaya anak saya terus datang juga adiknya juga berbicara sembarang dia hina-hina terus saya di facebook teman-temannya hina saya di facebook saya harus mau bagaimana bang menghinanya seperti apa contohnya tidak begini dia posting tadi yang terakhir lagi dia posting foto saya ini bapak ini bapak biadab anjing binatang yang tidak menapai anak saya yang tidak menapai anaknya dia berusaha mau culik anaknya bilang begitu oke terus masuk hujat kalian sudah cerai resmi kalau sudah putus sih bang sisa tunggu tunggu apalah namanya kita cerai tapi sudah putus tapi sudah polis ya sudah putus ya iya sudah polis bang terus para pihak tidak ada nyajukan banding ini begini belum belum tidak ada bang dia justru dia hubungi terus saya minta cepat surat cerai ditanya surat cerai dia mau mirip ditanya begitu jadi yang dia dia posting itu di facebook dia apa di facebook orang lain di facebooknya bang udah di screenshot belum udah bang sudah saya rencana melaporkan ini tapi saya hubungi abang dulu tadi saya buka-buka videonya abang seumur hampir saya buka video maksudnya otomatis kan saya harus belajar juga meskipun juga abang mungkin lebih tahu jadi saya buka terus karena dari saat dia saran sedikit untuk videonya abang saran saya karena kan setiap abang kasih masukan dia bertelit-telit kayak orang lain begini-begini kita bingung tapi abang upah aku sendiri jadi menerti hanya pas dia abang sebut wac abang saya tulis jadi gini itu udah bisa kena dia udah bisa kena undang-undang ite ya penghinaan nah tapi saran saya ya saran saya yang pertama itu kan sudah dikumpulin buktinya kan udah di screenshot jadi sampaikan kepada mereka untuk menghentikan ya sudah sampaikan di apa dipakai WA juga bisa di WA dia dia blokir nomorku bang dia blokir dia blokir nomorku baru terus ini ada ujatan-ujatannya lagi temannya temannya bilang bagaimana mau nafkai anaknya sementara dia jadi nafkai dengan istrinya waduh sakit hatiku bang saya mau bagaimana udah pokoknya di screenshot semua ya tapi kan saya inginnya gini saya ingin jangan dulu ditempuh kesana karena kasihan anak ya nah jadi ingatkan dulu dia boleh pakai surat juga boleh pakai surat kalau bahasa hukumnya katanya disomasi artinya gini kalau somasi itu kan bukan harus pengacara kita juga bisa surat pribadi aja karena di blokir semua misalnya kirim surat supaya hentikan karena kalau kalau diteruskan saya akan laporkan sudah bang waktunya berapa bulan lalu bulan lalu saya eh jangan kamu mau huja-hja terus maksudnya kita ketemu kita bicarakan mau bagaimana saya kan ngaku begini bang bicara baik-baik kira-kira bagaimana itu bang bisa saya laporkan juga itu bang bisa semuanya bisa dileporkan itu semuanya kena itu kalau memang sudah niatnya seperti itu kena itu dia itu kenapa sudah membuat penghinaan ya itu kena di undang di undang pasal 27 itu di pasal 27 itu ada ayat 1, 2, 3 itu ada tentang penghinaan ada tentang pencemaran nama baik ada tentang macam-macam dia tapi dikenak-kenak dia di pasal 27 nya itu ancamannya 6 tahun bisa ditahan dia itu orang itu bisa saya lihat bang semua dia hujatannya eh dia bilang kan tadi saya surati dia lewat eh messenger tapi dia tidak ada messengernya jadi saya alas komentarnya saya bilang saya minta tolong bilang bagaimana secara saya melakukan anak saya sementara saya ke kampungnya ke orang tuanya saya suruh karyawan saya anggota saya saya bilang sama anggota aku dia bilang tolong kamu pergi jemput anakku kamu bilang bapak hatin mau dijemput eh suruh jemput anaknya mau bawa ke kendari mau bawa ke kota maksudnya bawa dia belanja apa apa kebutuhannya itu anak bang mau dipukul dia bilang keluarganya restawir bapaknya kalau dia datang disini jangan pernah harap anaknya dia bisa ambil kalau dia datang hanya disini kita akan keroyok dia pokoknya kalau ada ucapan seperti itu tadi itu udah kena itu ya apalagi kan kini kan gak susah nyari dia jelas dia facebooknya pemiliknya kan jelas yang punya akun ya jadi kalau dilaporkan ke polisi polisi gak akan sulit terus cari saksi ya cari saksi minimal dua yang membaca itu paham gak orang-orang lain yang punya facebook ikut membaca itu minimal dua orang jadi selain di screenshot itu screenshot dia kemudian cari saksi dua orang minimal makin banyak makin bagus yang ikut melihat postingan itu melalui facebook dia paham gak iya bang nah itu bawa nanti kalau mau melapor bawa screenshot tunjukkan saksi yang mengetahui siapa sebutkan dan dia mau menjadi saksi nanti gitu loh terus tadi begini bang saya kan sudah surat dia saya bilang tolong kamu hentikan hujatanmu baru ini kan begini saya kan nikah bang nikah siri ya saya nikah siri dia terus istriku bang dia bilang perempuan lontek perempuan anjing apa dia hina terus istriku beratan dia mau mengambil pengacara saya bilang jangan pengacara karena dibayar lagi pengacara ya pokoknya gitulah saya gak mau masuk ke masalah keluarga mas ya pokoknya intinya kalau kalau dia membuat posting postingan yang menghina menghujat misalnya itu sudah bisa dilaporkan nah syaratnya tadi syaratnya tadi mas screenshot dulu itu lalu cari saksi minimal dua ya biar polisi tidak repot jadi polisi bisa cepat bekerja dia ada kira-kira saksinya yang mau jadi saksi yang membaca postingan itu yang lah orang lain coba jangan keluarga nah itu dia nanti sebutkan namanya jadi polisi langsung bisa memeriksa mereka jadi kelop dia mas bisa lihat orang lain bisa lihat dan benar ada postingan itu baru nanti polisinya gak bisa bekerja dengan cepat kalau anu bang ini yang komentar-komentar ini bisa saya sirat juga ke ke hukum dia bilangkan saya bisa pokoknya semua yang semua yang menghujat-hujat disitu bisa dilaporkan tapi mas jangan ikutan pula menghujat tidak jangan kalau ikut nanti mereka ikut lapor juga sama-sama lapor jadi ya kan gitu oh iya bang iya siap-siap bang terima kasih terima kasih kalau diingatkan dia nanti kan ya mas pun gak disalahkan orang banyak iya bang itu yang saya saya pikirkan begitu bang saya pikirkan saya sudah sering kasihan anak-anak atau bagaimana tapi tidak abli bilang tidak urus ketanya karena kalau laki-laki anjing setan dihina orang tua itu dia pokoknya itu bisa dilaporkan caranya seperti tadi ya namun kalau bisa diingatkan dia sekali lagi ingatkan saja ya karena terima kasih kasihan ya satu lagi bang semua tanya nih ini anakku saya mau ambil tapi keluarganya tidak mau kasih saya bang bagaimana itu kalian nikahnya resmi gak resmi bang ada surat nikah ada tapi keluarganya bang ini istriku dia simpan anak-anakku dengan keluarganya umur berapa umur berapa anaknya umurnya berapa 8 tahun bang dengan 2 tahun yang 1 yang 2 tahun dia simpan dengan adiknya yang 8 tahun dia simpan dengan orang tuanya nah waktu waktu sidang perceraian ini gak disebutkan itu masalah tidak disebutkan meskipun saya kan saya cuma anakku saya mau bawa dia berikan kebutuhannya terkotongan tuanya ancam kalau saya berani masuk datang ke kampungnya saya mau dipukul ada pengancaman begitu iya bang mereka tuduh saya saya ketemu mereka menculikan aku bang mereka yang mau laporkan saya saya ketemu menculikan aku kalau ada pengancaman kalau ada pengancaman bisa juga itu dilaporkan itu pengancamannya iya ada saksinya bang karena kan begini saya suruh karyawanku karyawanku saya suruh bilang datang ke datang ke rumah keluarganya dia bicara begini saya ajar bilang saya disuruh dengan bapaknya ini datang jemput karena bapaknya mau ketemu mau dibawa dia ada urut anunya mau dibawa dia jalan mereka bilang kalau dia kasih tahu dia kalau dia datang disini kami sudah kompak akan pukul dia nah jadi gini jadi ada dua masalahnya itu yang pertama tadi ya bisa dilaporkan yang kedua ini bisa kalian bisa mas koordinasi dengan polsek juga ya bisa koordinasi dengan polsek biar nanti polsek bisa memberikan masukan apa yang harus dilakukan barangkali nanti mereka bisa juga untuk menghubungi pihak sana kan supaya tidak menghalangi berhubungan dengan anak iya bang bisa itu terus bisa saya laporkan kemana bang ke langsung ke polsek atau langsung ke polda ke polda bisa tapi yang untuk menghalangi anak tadi polsek setempat aja dulu biar mereka bisa menghubungi keluarga biar dibicarakan oh begitu bang iya biar dekat tapi kalau penghinaan tadi pencemaran nama baik tadi itu bisa langsung ke polda atau ke polres ini kan ada keluarga ketentara mama saya suruh dia tangani mau datang pergi ambil langsung tapi saya takut jangan sampai jangan lah jangan lah kita pakai jalur hukum aja jangan pakai yang lain-lain jadi nanti timbul masalah baru ya lebih bagus yang pertama bisa laporkan ke polda dokopoles masalah pencemaran nama baik ya dan mengenai dia menghalangnya ketemu anak bisa koordinasi dengan polsek setempat yang dekat rumah dengan rumah yang dimana anak itu tinggal nanti biar di tengah itu yang lebih bagus oh iya bang terima kasih bang oke berarti besok saya bisa menyajukan laporkan besok tapi gimana pakai cerai belum keluar bang gak apa-apa gak masalah gak masalah gak masalah tapi lengkapi saksi tadi ya biar polisi bisa cepat bekerja iya bang terima kasih oke ya tapi utamakan yang damai dulu ya utamakan perdamaian ya karena lebih bagus berdamaian mungkin mereka emosi ya sampaikan lagi bahwa perbuatan mereka itu menanggar hukum nanti saya laporkan kalau terus-terusan gitu sampaikan lagi nah jadi kita maksimal kita dulu berbuat baik kalau memang sudah gak bisa ya apa boleh buat tapi ini kan begini bang saya dia posting karena dia saya katanya tidak pernah penakku memang saya tidak saya pernah kirimkan apa tapi saya takutnya begini kalau saya kasih berupa uang jangan sampai tidak sampai bang itu lain lagi itu lain masalah ya jadi ketika orang menghina ya misalnya kita tuduh orang mencuri misalnya saya sebutkan di facebook saya posting si Anu pencuri biarpun dia pencuri gak boleh saya seperti itu menghina namanya nah sama seandainya mas tidak memberi nafkah pun tidak boleh dia mencemarkan nama baik di tempat umum seperti itu karena teman saya yang jaksa juga bilang begitu laporkan saja karena kamu sudah kasih dia beri teman saya jaksa bang dia bilang laporkan saja karena itu sudah apa itu sudah alih itu sudah pencemaran nama baik iya sudah sudah kena tapi lebih bagus menurut saran saya surati sekali lagi kalau memang terus baru tidak boleh laporkan ini yang ketiga kalinya saya itu saya balas tolong jangan begini tapi dia masih begitu begitu terus begitu ya iya bang ini yang sudah ketiga kalinya saya kan tidak pernah buka facebookku terus tante saya telpon kau buka facebookmu lihat komentar istrim yang tante aku tersinggung karena ini tetangganya bilang bagaimana mau dinafkai sementara dia pun dinafkai itu mungkin saya tetapi juga bang tetangganya berarti saya harus laporkan siapa saja yang menghina disitu yang mencemarkan nama baik mas bisa dilaporkan iya bang terima kasih tapi yang penting lengkap saksinya ya iya bang siap oke oke makasih ya makasih alhamdulillah assalamualaikum selamat menikmati